hai hai balik lagi ke YouTube channel aja gua Nelam sama gua Tami kali ini kita mau unboxing helm dari NHK lagi ini F6 lagi edisi pembalap lagi yaitu Sergio Garcia guys Oke jadi langsung aja kita buka dusnya udah pasti cuma dapetin helm sarung sama dusnya aja ini nggak usah ditanya enggak lah ya bisa oke kita taruh dulu ini angkut nangkut-nangkut guys oke jadi kita taruh dulu set kita buka langsung ingat ini motif balap dan ini warnanya agak terang karena enggak lagi emang waduh-waduh nggak bisa oke jadi ini dia sisul eh 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 Oke guys, jadi kita mau bahas sedikit tentang pembalapnya dulu Jadi ini tuh pembalap asal Spanyol, namanya Sergio Gracia Dan ini lebih muda dari abang yang Jepang kemarin Ini tuh tahun kelahirannya tuh 2003 dari sebulan Maret Dan sama ada juga memulai karirnya itu di Moto3 dari tahun 2019 sampai sekarang Dan ada di timnya Honda, gas-gas Oke, nah kebetulan motif yang ini, yang ada di Heller ini Ternyata itu motif special edition waktu beliau balapan di rumahnya sendiri Maksudnya di negaranya sendiri, yaitu di Circuit Valencia nih tahun 2020 Makanya ada gambar dari rute, bukan rute sih ya, pokoknya gambar sirik kita gitu yang bisa Nah, pokoknya kayak gitu, dan kalau untuk motifnya Kenapa ada matanya, gitu di depan saya juga nggak tahu gitu Kalau di belakang ga ada makna ini, yaa iya juga sih, bisa dibilang begitu sih Nah, ini warna dasarnya agak kuning-kuning neon stabilo, kayak kuningnya spombop ya gitu ya Tapi ini bukan motif spombop gitu, karena dari matanya, jadi ini udah kayak mata, bukan mata reptil Bagaimana yang mata pemburu gitu, mata hewan seperti itu Nah, kalau untuk motif-motif lainnya tuh, ini kayak di bagian atas, ini kan ada tulisan phone group Nah, ini sponsor Nah, ini di samping juga ada tulisan maguro Terus ada kayak bahasa kanji, kan ini Jepang kali ya Nah, ini juga sponsor lagi Nah, ini nih Ada bendera dari negaranya beliau, Spanyol Tapi, bendera-nya kayak kepotong gitu, kayak sang tanakan kepotong tuh, yaa kan Tuh, nah, cakep banget Nah, ini juga ada kesan army-arminya nih Gue juga nggak ngerti kenapa motifnya agak random dikit gitu, yaa kan Apa aja ada gitu di helmin tuh Ada motif-motif army-nya nih, warnanya bagus banget sih Dan kalau buat di, apa ya, di motif dasarnya pun ngikutin gitu Kayak warna, kayak bukan kayak warna warna army gitu Tapi ini kayak ciplatan-ciplatan cat gitu sih ke sana nih Kalau gue ngeliatnya ya, serendem itu Nah, kalau buat belakangnya, soalnya ada gambar dari circuit Ada tulisan namanya si Sergio, tuh si pembalapnya Terus ada tulisan MKR, ini biasanya desainernya nih Nah, kalau buat headmark-nya, karena ini helm keluaran lama Jadi sudah pasti ada di mana-mana ya, tuh Di depan, dan hape, logo lama Terus samping kanan dan kiri, tuh segede gaban nih Bukan gue ceritanya lagi gitu Oke, sekarang kita masuk ke intinya Jadi, kalau untuk bandasara ini udah pasti termoplastik Banteknya cuma satu Nah, untuk ukurannya dia banyak nih Dari double XS sampe double XL Dan ini tuh ada ukuran kayak MS, ML gitu loh guys Jadi, bukan ukuran-ukuran standard doang Tapi ukuran-ukurannya tidak standard dan tidak biasa itu ada Gitu Nah, kalau untuk visor-nya, tuh kalian bisa liat Ini seperti ini Belum flat, masih cembung Dan ada knot-nya, tapi memang belum ada pushpin-nya Nah, kalau buat tuas-nya, dia tuh ada di menjulur se-visor-nya gitu Jadi, bukan tuas yang tiba-tiba mencuat di kanan dan kiri gitu Jadi, kalian bisa banget Ya, pokoknya kalian bakal lebih gampang deh Karena, kalian mau megang di kanan, depan, kiri, tuh bisa gitu Kalau nggak ribet Dan karena dia pakenya kenap, walaupun dia bergering gitu Jadinya alus banget gitu Jadi, kalian mau ngangkat segimana, tuh Enak aja bisa gitu, guys Se-alus itu, karena ada knot-nya Nah, kalau buat take glasses feet-nya Dia tuh di bagian stick and visor-nya nggak ada Dan di busanya pun nggak ada Jadi, bakal dikupas luntas ngang-nya Tapi, ini udah pernah gue coba Dan bisa sebenernya, guys Buat pengguna kacamata gitu ya Nah, kalau untuk ventilasinya Dia ternyata warnanya agak beda ya Ventilasi depan dan belakang Ini ventilasi depannya, tuh pas banget di sini Dia sistematisnya itu di slide Nah, dan halus juga Ternyata, guys, sama nggak busik gitu Nggak seret gitu loh Dan kalau buat tuas yang di bagian ventilasi belakang Ini ada duanya di bagian hitam-hitam ini Dia tuh tipenya yang kecil gitu Tuh, dia juga di slide Tapi, kalau menurut gue, gue sih lebih suka yang kayak gini ya Tuasnya yang lebih gampang Kalau pakai glove tuh, ngejadinya nggak licin Ini sama di bagian belakang tuh Buat output keluarnya Nah, apa mani, guys? Oke, ini kalau untuk bagian dalam Bagian busanya kayak gini Warnanya ya polosan aja sih Hitam, plak-plak, sangat simple Standar sekali gitu Karena ada juga helm kurang lama, wajar Ini tuh busanya Ini kurangnya berapa ya? Oh, ini ukurannya L Ternyata tuh busanya jadi lebih tipis sih Daripada ukuran M kemarin gue sempat unboxing tuh Tapi, sama-sama empuk Tenang Nah, busanya pun bisa dilepas semua Jadi, kalau misalkan kalian mau cuci helm sendiri tuh nggak ribet Tuh Nah, untuk lubang intercomnya itu nggak ada Tapi, space-nya sama ada Jadi, kalian ya PR aja Ngelubangin sendiri Tapi, kalau misalkan kalian ternyata Bisa pakai yang mana? Bisa pakai yang tempel Atau yang jepit getong Untuk kunciannya dia mikrolognya, guys Karena memang ini helm harian, ya kan? Oke, sekarang Kita timbang dulu Oke, ini cuma ada stiker doang Ini cuma 5 Apa? Cuma 5 gram doang Nggak penting ya, guys ya Ingat, ini ukurannya L Yang lagi gue timbang, kali ini Seribu tiga ratus Berarti 1295 Lebih ringan dari ukurannya yang ternyata ya? Malah? Oh iya, bener sih Karena busanya makin tipis, guys Oke, sekarang saatnya kita fitting Kita pakai dulu ini balaknya Kita buka dulu kencengnya Set Nah, wow Ini langsung merasa nih Lalu mengukuran L5, guys Kalau kemarin yang M nya Nggak selongong itu Nggak seopel gitu Mata-mata udah sudah dipastikan Bisa masuk Jadi kayak gini untuk penampatan bagian depan Ini kanan Belakang kiri Oke, jadi kalau kalian mau cari helm R6 ini Kalian bisa cek out aja di marketplace Atau datang ke toko Atau kalau kalian mau cari motif-motif lain pun Bisa Ada-ada banget Jadi kalian tinggal cek aja pokoknya sendiri Nah, kalau untuk spare part-nya pun Ini udah gampang dicarinya Bahkan dikitapun Fizer, spoiler Bahkan sampai ke busanya pun Ternyata katanya stoknya ada Jadi kalian tinggal di cek aja di marketplace Jadi udah, segitu aja ya guys Untuk video kali ini Ya guys, jangan lupa di beli helm ya Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe Buat kami ketemu-ketemu lagi Kapan-kapan Bye